Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Anissa Syafiko dengan NIM 2006 05 11 0021 disini akan mempresentasikan mengenai praktikum 10 yaitu mengenai graph untuk yang pertama yaitu implementasikan directed graph untuk implementasi dari directed graph disini kita dapat melakukan modifikasi pada listing program nomor 5 tugas pendahuluan sehingga merepresentasikan directed graph untuk directed graph sendiri bisa kita lihat pada gambar 10.8 itu edge nya memiliki arah jadi misalnya vertex B itu mengarah ke vertex A, vertex A mengarah ke vertex C, vertex E mengarah ke vertex C dan seterusnya untuk implementasi pada programnya disini sama, mirip-mirip seperti pada tunggas pendahuluan yaitu ada kelas vertex disini ada variable label dan was visited kemudian ada konstruktor this label sama dengan label was visited sama dengan false kemudian dengan parameter label selanjutnya pada kelas graph disini ada deklarasi dan inisialisasi dan inisialisasi variable-variable kemudian ada tambahan yaitu private char ada variable sorted array dengan tipe char selanjutnya ada konstruktor graph disini ada inisialisasi atau kita buat baru array-array dengan panjang next vertex ini ada array vertex list edge mat kemudian end vertex ini kita inisialisasi sama dengan 0 the stack the queue selanjutnya disini ada for loop nested loop untuk array multi-dimensi disini 2 dimensi kita beri nilai 0 jadi kita beri default value-nya sama dengan 0 kemudian kita tambahkan disini array baru yaitu sorted array bertipe char itu panjangnya sama dengan max vertex kemudian ada method add vertex ini untuk menambahkan vertex-nya atau titiknya misalnya A, B dan lain-lain dengan parameter label kemudian ada add edge dengan parameter start dan end ini untuk menambah edge-nya disini jadi perbedaan untuk directed dan undirected graph itu bisa kita lihat pada bisa kita lihat pada bisa kita lihat pada add edge-nya untuk directed graph sendiri itu kita cuma inisialisasikan satu array dengan parameter start dan end sama dengan satu sedangkan untuk add edge yang pada undirected graph itu kita inisialisasikan start end dan end start jadi kolom dan row-nya kolomnya start row-nya end dan juga end start itu kita bisa lihat disini pada gambar kalau directed graph itu arahnya ada jadi arahnya start dan end B start end-nya A sedangkan kalau undirected graph itu bisa B ke A bisa A ke B itu untuk perbedaannya selanjutnya ada metode display untuk menampilkan isi array-nya kemudian itu saja untuk directed graph pada class graph add sini kita panggil metode add vertex dengan label-nya kemudian kita kita tambah add edge disini kita buat alurnya atau simpulnya atau jalurnya kemudian kita run ini hasilnya untuk implementasi directed graph jadi A ke C B ke A B ke E D ke E E ke C selanjutnya untuk nomor 2 connectivity pada directed graph pada directed graph ini kita bisa memodifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi atau connectivity tabel disitu ada pada kelas graph pada metode DFS disini ada for loop was visited true kemudian kita display vertex dari row-nya dan kita push ke stack kemudian ketika stack-nya ada isi maka disini ada variable V kita panggil metode get edge unvisited vertex kemudian kita lihat isinya dengan metode peak kemudian kita panggil metode reset flag kemudian ada metode display vertex ini display yang tadi kita metode yang tadi kita gunakan disini yaitu get edge unvisited vertex dengan parameter V di dalamnya ada loop kemudian ketika array ini dengan index V dan I itu sama dengan 1 dan vertex I was visited sama dengan false jadi belum dikunjungi maka return I kemudian return min 1 ini metode research flexing tadi juga digunakan pada metode DFS jadi disini ada for loop vertex list itu belum dikunjungi sekarang kita run disini kita panggil metode DFS kemudian kita run jadi hasilnya disini dia membuat tabel yang menunjukkan koneksi dari setiap vertex nya B A B E D E E C jadi A itu dia mengarah ke C jadi ada konektif kita ke C kemudian B ke A A ke C C ke E kemudian C D ke E E ke C dan E ke C selanjutnya nomor tiga yaitu topological sorting dengan directed graph untuk topological sorting itu berdasarkan gambar titik 10 ini jadi sebelum mengambil skripsi maka mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut jika penyusunannya sudah seperti kondisi tersebut maka suatu graph dikatakan topologically sorted jadi urutannya yaitu yang ini B A E D G C F H nah untuk programnya disini sudah ada sudah saya coba disini ada metode topo ada metode topo disini untuk topologically sorted kemudian ada no successor jadi kita mengecek successor nya dan di light vertex move row up move call left kemudian pada graph graph app disini kita coba disini saya sesuaikan dengan gambar 10.10 mata kuliah prasyarat kita coba run hasilnya itu A ke D A ke E B ke E C ke F D ke G E ke G F ke H G ke H topologically sorted order nya B A E D G C F H ya seperti itu kurang lebih yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keg keg K g k k Terima kasih.